kita langsung dikasih cyborg 3 awal-awal permulaan yang cukup menarik kayaknya gua akan build cyborg tapi atau enggak assassin kalau begini bisa jatuhnya bisa cyborg bisa assassin ya ya kita lihat aja nanti jadinya apa oh ya ini cara pick 3 gini gimana kita kan cuma dikasih kristal mana 2 sedangkan ada simpuknya 3 apakah kita harus ngelock nggak usah nggak usah ngelock ntar gua kasih tahu gini setiap menang itu kita akan dapat satu kristal mana kalau menang kalau battle nya menang dan ini kan lawannya cuma babi ya masa ya kalah kecuali lu enggak masukin hero kan nih tuh kristal mana tambah satu kita kita ambil lagi satu gitu caranya gitu nah jadi kita udah dapet satu nah ini si Anjay sekarang kita nggak ada hero nggak ada hero cyborg ya cyborg assassin nggak ada ini dikasihnya malah Druid I love goblin sama penyihir manusia bangke ya penyihir yang paling lemah ini ya sebenarnya ini cuman kalau berdikumbu human atau dikumbu magi atau meg ini cuman ya cuman pelengkap aja gue paling gak suka sih penyihir ratai es ini apaan penyihir ampas ini apa ampas menurut gua sih nggak tahu ya nggak tahu sama kalian ya tapi menurut gua itu paling ngapas gue bener-bener benci banget sama itu penyihir Aduh gua nggak ngambil kan tuh ah Anjay lah ya mungkin gua bilbi saja kali ya yang keluar lebih semua tadinya gua mau ambil yang Druid tadi ya kan jadinya mungkin Elf gua lebih proper ke Elf sih daripada bis karena jatuhnya itu kalau bis itu agak lama gitu emang emang cepet sih menang kalau jadi gitu itu kalau beruntung kalau nggak beruntung ya ya udahlah selesai lu tapi kalau kombo kalau bisa sih kombo saibok ya kombo saibok itu OP ya terutama kalau udah ada legendarnya dua yang itu yang robot kuning yang itu yang bulet yang kayak drone itu sama yang cuy yang bom udah 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 ada di combo sama warlock udah nggak mati-mati tuh tadi gua menang perfect 100 dan by the way tiar gua King ya King gua King sekali lagi gua ini King oke tuh kan yang keluar Elf tapi bisa sini bisa sih gua bingung nih mau bisa tuh Elf ini gua bakal bikin bis aja ya bisa kayaknya kita bikin bis asasin aja ya kita coba aja dan gue juga jarang banget main bis ya btw gua kalau di klasik itu jarang main bis karena bis itu nggak pasti ya nggak pasti menang itu maksudnya beda kalau sama warrior atau kalau enggak itu kan kalahkan bilang juga apa kalau warrior Elf itu pasti itu udah pasti itu bilnya pasti itu minimal empat besar lah ya warrior Elf gua kalau badir ada dua kumpul nanti kalau bisa ya gua tuh kan anjay kan kita lihat dulu nih yang bikin saybok berapa sih yang bikin bis udah ada loh maksudnya yang bikin bis itu udah ada udah agar iskan mau bikin bis itu gua itu jarang banget main bis kalau lagi ngerang ya apalagi itu riskan banget main bis itu main bis itu bukannya susah ya cuman nggak worth aja gitu bisa-bisa aja sih gua build this sebenernya nggak sulit juga gampang tinggal masukin makhluk buas semua udah selesai tapi ada tapi nya biasanya itu bintang ke levelnya lama terus juga ada beberapa hero kayak naik all itu nggak keluar-keluar ini mah jatuhnya ini mah kebis ini udah habis ini udah pasti bis nih kalau ini mah Tuhan ini mah udah pasti bis bro udah pasti ini ya gua coba lebih lebih saja ya ntar kalau empat besar gua upload kalau enggak ya ya udah ya oke kayaknya kita masih menang ya di sini kayaknya kita masih menang ya di sini kayak kita masih menang oke kalau di early itu utamakan bintang dua ya kalau ada kalau nggak ada ya usahain bikin kombo kalau early itu gua saranin kombo fury sama bariore itu kalau di early udah itu enak banget di early itu enak banget di ronde-ronde 3 ronde 4 sampai ronde 5 itu udah udah pasti udah enak-enak banget kalaupun kalah kalahnya nggak banyak lain cuman berapa-apa cuma maksimal lima lah kalahnya tapi biasanya lebih banyak menangnya dia biasanya ya tergantung hoki ya hoki kalian aja kalau nggak hoki ya main skill kalau hoki ya tambahin pakai skill udah gigi perfect gitu kalau gua ini kayaknya sih termasuknya nggak tahu ya hoki sih keluarnya bis mulu biasanya sih nggak nggak keluar si kamplet lawan kita orang gua dan dia kalah Oke yelah gua dompas bis gitu dan gua juga ada bintang dua walaupun cuman satu ya tapi oke terus Kenapa gua masukin bintang dua yang di belakang ini enggak ini siapa dokter penyihir ini kita kalau gua sama temen-temen luap namanya Mbah Dukun Mbah Dukun ini penyihir kan kalau di Indonesia Dukun kan Mbah Dukun ini tuh gimana ya walaupun bintang tiga itu enggak worth it gitu kalau enggak dibuat bis itu beneran nggak worth it kalau di early kayak gini sih gua nggak nyaranin sih lihat kayaknya gua kalah ya dia udah warlock dan bintang dua semua enggak enggak semua juga sih cuman dua cuman ya mau gimana lagi kalau hanya banyak sakit bro wadau berapa tadi tuh 10 hampir 10 9-9 dan nggak keluar lagi nggak ada yang blue Rider apa Oh ada dua ada yang blue Rider oke kita nyantai aja dulu karena kita disini bulunya abis ya gua jujur jawab gua kalau di terutama di akun utama gua ya main piece itu cuman baru dua 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 kali di klasik mungkin atau satu kali bahkan gua tuh main piece cuman di sekuat kalau co-op karena gua belum bisa gitu kompunya tuh gimana aja itu gua belum bisa ambis itu tuh kalah lagi kita gua belum hafal full combo nya ya kalau kombo pisma tinggal kita lihat pojok kanan atas itu hirunya yang penting makhluk buas gitu udah jadi bis ya kan hai 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 ini aku mau ganti pangeran neraka tapi kayaknya enggak dulu deh pangeran neraka itu kan buat main hitter kita sama dan hitam gua bunga masukin ternyata oke estus gua juga nggak level-level ya bagus sekali tension udah terlanjur build bis tapi ini masih di 10 sih kalau masih mau switch sih sebenarnya bisa cuman mau switch kemana gitu yang keluar hero-hero nya itu aja ya udah kita ini aja ya kita coba ini dulu aja kita apa ya bahasa Indonesia kita istiqomah istiqomah disini dulu oke kita tekuni ya kita tekuni kita tekuni ini dua aja nanti pasti 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 jadi kalau jadi itu pasti kayaknya gua akan main asasin juga sih bisa asasin sih kayaknya ya kita lihat aja lantar jadinya kayak gimana hai 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 oke tuh lihat kenapa gua masukin elf juga itu kan si peri itu kan elf ya dia tapi dia kan druid nah itu dia itu bisa ngeluarin bunga bunga jadi dia bisa sumbon bunga jadi dia itu masuknya kalau mobil bis harus dimasukin nanti biar tambah banyak si kodok itu bisa ngeluarin cebong nah si kupu bisa ngeluarin bunga manusia sirigala bisa ngeluarin sirigala nah nih gua dapet satu lagi nah ini ini harusnya harusnya masuk juga sih harusnya kita masukin aja dulu ini udah nampis ya by the way satu dua tiga empat lima oh ya udah nampis udah nampis lu masukin bisnya dulu oh ya udah udah nampis dan harusnya gua sekarang udah nampis hero tapi berhubung waktunya mepet ya gua nggak masukin kita coba nampis dulu masih udah bisa nge counter belum tapi bintang satu semua ini gua ngerinya itu bintang satu dan yang lawan kita magi match match ya enggak lah enggak kepala orang Indonesia ngebutnya magi magi ajalah enggak apa-apa ya berbanggalah berbahasa Indonesia oke kita masih kalah gua heran ini kenapa masih bintang satu semua itu nih anjay banget sih dan nggak punya item attack gitu kita oke sabar aja dulu sabar sabar aja dulu kita masih santai aja kita masih 62 HP kita masih banyak oke ini yang assassin kumbang ini ini bagus ya ini wajib dimasukin buat gua ini dia bisa jadi stunner ya bisa bisa ngacauin musuh kalau lagi perang nih kita menangkan tadi kita kalah sama CLI sekarang kita menang oke nice nanti gua bakal ngeroll di 8 ya kayaknya biasanya gua ngeroll kalau di udah sampai 8 sih biasanya nah itu kelebihan druid ya kalau ada 2 druid ini gua tapin aja tuh nah kalau ada 2 druid kalian bisa bintangin 2 cuma dengan 2 hero aja cuma dengan 2 hero kalau ada 4 itu kalau mau bintang 3 cuma perlu bintang 2 nya 2 2 aja itu kalau ada druidnya 4 tapi kalau druidnya cuma 2 nggak bisa harus 4 druidnya dan gua kurang 1 disini gua kurang yang golem kalau kalian nggak tahu golem itu evergreen namanya gua lebih suka nyebutnya golem karena dulu gua main coce bentuk-bentuknya mirip lah besar-besar batu gitu ya golem ya gitu lah oke kayaknya kita akan menangin ya kayaknya udah jadi bis kita tinggal kita masukin evergreen evergreen itu yang kupu ini ya tinggal masukin evergreen aja kalau lawan serigala ini ya nah gerombolan serigala ini ya kalian lebih baik itu ini mundurin tanknya tanknya mundurin kayak gini nah jadi heater kalian nggak kenal karena serigala ini pasti lompat ke arah belakang pasti itu ya tapi ini basic banget sih standar banget sih semua orang kayaknya udah tahu juga ya gua cuma ngingetin aja nah itu kan mereka lompat semua jadi tank kita aman nah kelebihannya bis itu apa bis itu banyak hero nya banyak kalau kita menang menangnya cepet tapi kalau kalah kalahnya juga cepet nah kelebihannya itu dia bintang 3 nya cepet karena dia banyak druidnya ada si dukun ini si dukun ini ini cepet nah ada yang night owl ini yang itu burung hantu itu itu juga cepet oke kita tambah level kita masukin level bloom kenapa gua taruh dukun ini di depan karena dukun itu bentar-bentara gua tambahin item dulu oh mau sesuai dulu gua disini ini karena dia itu akan langsung luarin heal ya healnya biar di tengah-tengah biar gak kemana-mana healnya bukan dia ngeluarin heal healnya di belakang tapi kurang ajar tuh emang gua gak tahu bisa menang bangga karena disini gua disetun ya cuman cuman ya kayaknya sih masih masih menang ya kayaknya oke ini fiksi menang sih dan kita lihat kita paling bawah ketemu sama kita dan bakal kalah kah kalah kah oh bukan ini yang paling bawah ternyata oh kita kalah sama yang paling bawah bro jadi ini saatnya kita leveling ya kayaknya sih gua akan roll tapi gua miskin banget ya nah kita udah punya bintang 3 1 kodok kita masih bintang 2 eh terus kita juga masih bintang 2 ini bahaya banget sih sebenernya cuman gapapalah gua gua roll aja gua coba roll baru belum 1 dapet ada neck all neck all neck all neck all paneran raka gua masukin gak ya gua pake gak ya atau gua lock aja kali ya fix sih kalo ini sih masih menang sih kita kita coba lihat kita lawan bawah oke ini sih menang juga kita masih menang disini kita kalahnya sama yang paling bawah yang paling bawah itu buildnya rider dragon ya oh kita bentar 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 oh menang 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 masih menang masih menang oke masih menang lihat kita nanjakkan pertama kita di bawah tadi sekarang kita nanjak terus oh istos kita dapet istos bentang 2 oke kita dapet everbloom ya everbloom kita bisa bintang 3 tapi kayaknya gua harus lock kayaknya gua harus lock bang kenapa lu gak nabung disitu ini bukan waktunya nabung sih bro kalo udah segini tuh kalo udah segini tuh kita lihat kondisi aja nanti abis ini gua nabung abis ini pasti gua nabung pasti itu karena gua perlu banyak ini sih banyak level 2 sih tadi gua kalahnya nah ini ini gua kalah sama orang ini tadi yang ini yang paling oh bukan paling bawah dia udah naik sedikit ini agak keatas itu kan kayaknya gua perlu masukin pangeran neraka ini gua gak punya ini gak punya main heater dia main warlock juga sih kayaknya tuh gua gak punya damage sama sekali bro sementara item damage gua gua kasih di katak dan katak gua juga masih level 1 kayaknya gua harus masukin pangeran neraka ini oke kita masukin pangeran abis ini ya kita bintangnya 3 dulu oke kita udah bintang 3 ini goblinnya gua jual aja gua ganti sama pangeran oke pangeran kita bintang 2 item attacknya kita ganti ke pangeran aja oke oke udah waktunya nabung sih gua bakal nabung aja kayaknya disini oke ini sih kayaknya masih bisa handle sih kita ini masih menang sih kayaknya kalo kalian pake beast tuh hero kalian keliatan banyak gitu pasti tuh ciy lawan kita dan dia kasihan banget itu pasti tinggal 1 tapest dsp nya tuh kan tinggal 3 bro 30 langsung tinggal 3 berapa tuh 27 lebih 27 30 one min nya mungkin ya oke ini sih kayaknya kayaknya kalo gua liat liat sih kita gak bakal menang ya paling nentok nanti mungkin juara 2 paling nentok ya kita liat aja tapi ke depannya karena gua masih punya 2 swat mungkin gua akan masukin 1 1 elf 1 elf assassin ini dan nanti mungkin estus akan gua ganti ya estus estus tuh cuman gua di awal aja estus itu kalo build barrier pun gua juga gitu pasti estus kalo gua ambil terus nanti gua buang pasti gitu gak ini kumpunya gak terlalu guna sih estus itu itu cuman buat pelengkap dulu aja nanti kalo udah ada gantinya diganti mungkin nanti gua bakal ganti sama assassin ini assassin yang yang naga naga assassin itu kan termasuk beast kan nanti gua akan ganti terus gua masukin 2 elf itu kan jadi 3 assassin 3 elf kayaknya sih gitu kayaknya sebenernya gua pengen oh kata gua ini sebenernya 2 hero ini muncul gua pengen ngambil tapi kalo gua ngambil 2 hero ini nanti gua harus ganti pangeran sedangkan pangeran itu termasuk hitter kita gitu kalo gua ganti nanti damagenya akan berkurang drastis kayaknya gak aja dulu ya gak diganti dulu oke ini manfaat dulu dulu kita full defense ini itu junior dia pake warrior dia pake bersiker ini ancaman sih ancaman tapi kita lihat dulu ini ancaman banget sih menurut gua ancaman banget sih ini tuh lihat persekernya persekernya tuh 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 persekernya itu tuh yang serem tapi gua punya ini banyak anak ya bisa dibilang seperti itu banyak anak banyak rezeki katanya oke masih menang oke masih menang udah ada yang mati 1 dan ini yang paling baik ini kayaknya mati ngelawan kita oke udah ada yang mati 2 kita udah ya kalo aman sih belum cuman ya lebih safe gitu aja ya bisa dibilang lebih lebih safe gitu ya dan gua belum nemu assassin juga dari tadi ini yang peace assassin belum keliatan dari tadi gua druidnya masih butuh ya kenapa ini space nya gua kosongin 1 dibawahnya ya di belakangnya dukun atau kadal kadal dukun ya kalian terserah nyebutnya apa kalo gua lebih sukanya bilang dukun bah dukun tuh nah itu biar healnya keluarnya disitu gitu loh biar dapet heal semua nah gitu kan dapet heal semua terutama pangeran kita sih pangeran kita dapet heal jadinya agak lebih keras gitu pangeran kita oke ini udah pasti menang tadi kita kalah terus melawan ini tapi sekarang udah pasti menang ya udah pasti menang oke mungkin kita yang paling OP disini ya oh nomor 1 aja lawan kita kalah dan kalahnya banyak banget gitu itu kan 70 jadi 50 itu sekitar 20-an minnya tadi ada 20 minnya oke ini ini gue main bis langsung gue record waduh ini gue dapet assassin 1 tapi gue belum tambah slot kemungkinan belum gue ganti asdusnya nanti aja kalo udah tambah slot ya kita tambah slot 1 kita masukin kita asdusnya kita keluarin kita ganti sama assassin terus assassin yang satunya kita masukin assassin yang elf mungkin assassin elf yang kita masukin atau kalo enggak yang gue masukin itu yang druid dulu ini evergreen 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 dulu buat tanky agak biar lebih lebih keras gitu ya tapi gue belum dapet combo kalo gue masukin evergreen tapi evergreen gue udah mau pinang 3 kayaknya gue bakal masukin evergreen aja ya dan ini ini kita gue gak tau gue menang bakal tapi ya udah gitu aja dan gue kayaknya kalah lagi sama nih orang tapi gak tau belum ini juga ini lu keluar keputusan ya kudanya udah mati udah mati nih kayaknya kita menang sih ini oke gak ada yang mati satu lagi oke kita bakal pick kita masukin evergreen dulu efeknya kita udah pinang 3 abis ini kita akan ngeras ke 9 ya tambah level tambah 1 slot lagi tambah level 9 kita masukin estus kita jual langsung jual aja estusnya gak guna estus estus tuh gak guna kita ganti sama assassin gue gak tau kenapa mereka mojok-mojok gue gak tau padahal gak ada yang bikin assassin ada cuma 3 tidak dibawah kalau 3 assassin sih menurut gue masih gak masih gak biasa aja ya lagian kalau lawan assassin gue juga jarang mojok gitu pasti gue agak tricky sedikit nah paling atas kalah sama kita ya dan dia mati oke see you see you lobby bro see you lobby dan udah 4 besar ini udah pasti kita plus gak minus ya ini udah 4 besar tapi gue mencium bau-bau kemenangan gitu men gue mencium bau-bau kemenangan mencium bau-bau kemenangan kita lihat aja kita lihat disini combo yang gampang-gampang susah ya gampang di build susah dicari biasanya gitu biasanya itu naik owl yang susah ini naik owl ini susah keluarnya biasanya tapi kalau di early dia udah keluar dan kalian keluarnya bis terus ambil aja udah ambil aja ambil bis aja udah udah paling bener gitu oke ini udah waktunya ngeras kita akan ngeras ke tambahin ini kita kita dapet ini kita jual ice dust nya kita nabung kita nanti akan full combo ya 10 kita masukin assassin nya nanti kalau kita masukin nah kalau kita masukin assassin ini jadi 3 elf 3 assassin sementara belum aja dulu karena belum bisa belum ada slot nya oke kita dapet ini kita kasih lupa produk aja kita kita lawan junior kita lawan nomor 1 ya dia udah punya ice dust level 3 dan hero nya dia pake warlock juga ini keras banget gua gak yakin bisa menang beneran gua gak yakin bisa menang ya karena dia pake berseker berseker tuh ngeri banget gua bener-bener gak yakin bisa menang tuh kan ya kita kalah ini kalah kita kalahnya tuh sama berseker gitu bersekernya masih hidup udah ya udah 3 besar ini udah pasti plus kita ya gak mungkin lah kalau kita minus di 3 besar itu goblok astagfirullah bukan ya iya nanti disensor aja oke ini udah pasti sih ya minimal seenggaknya kita juara 3 lah ya seenggaknya tapi kalau kita bisa rush ke ini kayaknya kita bisa sih ini btw ini assassin l ini di 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 nerf ya di reduce 30% mana nya kecepatan pengisian mana nya jadi dia seal nya presa nya itu agak lama walaupun kita gak gak juara satu ya gak apa-apa kita masih plus plus nya juga lumayan banyak lah sih tapi kita kalah disini oke kayaknya kita bakal kalah sih tuh kita disini menang loh padahal tadi kita kalah loh ini gimana sih tuh tuh lihat bersekernya bersekernya tapi menang sih ini kita menang loh padahal tadi kita kalah ah sudah lah ya gitu lah ya kalau udah akhir-akhir ini kita gak usah custom formasi kita pakai formasi tension aja udah gak usah gak usah gak usah gak usah terlalu ini ya gak usah terlalu ini game tuh game santai gak usah terlalu serius gitu gak usah terlalu pikir pusing gitu game nya tuh santai ini cuman karena kayak kalian main uno kalau kalian pernah main uno atau enggak main poker ya yang keluar kartu apa ikutin aja gitu gak usah gak usah terlalu diambil pusing stress nanti kalian kalau diambil pusing ngantai aja 2 2 ternyata tadi oke bersekernya pakai full item ya bersekernya lawan anak segini gini banyak apakah bisa menang bersekernya dan kita yang menang oke kita nomor satu tapi kita gak boleh sombong ya kita masih kalah sama exodia kita masih kalah sama itu dia jadi mungkin nanti gue akan rush ke 10 formasi tension itu bagus ya jangan dikira kalau formasi atau combo dari tension itu gak bagus formasi dari tension itu bagus karena yang lihat formasi disini di bawah hero ini itu kan di di bawah lock lock ini nah nih kecat aja nih ini kombonya kalian bisa pilih kalau kalian gunakan itu nanti kalian akan ada rekomendasi hero nya kalian gunakan formasi ini gitu dan ya ini 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 informasi 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 tapi gak ada custom ya informasi informasi tension informasi tension ini termasuk bagus juga sehingga kayanya kayaknya 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 tapi kita santai dulu jangan terlalu ini jangan terlalu sombong dulu santai santai gitu btw inilah yang kalian dapatkan kalau ketemu sama king jangan dikira kalau tiernya king di awal-awal sampai mid dia misalkan dia taruhlah dia di paling bawah tapi dia belum mati tier queen sama king itu kalau belum mati patut dibaspadai terutama king kayak gua king men gua udah king abang lu hoki ya hoki ya emang hoki oke kita rush kita rush level ya kita rush ke 10 oke kita masukin assassin elf kita ambil ini kita roll kita roll roll lagi ya gak dapet oke kita pake informasi tension ya ini dia informasinya yang dikasih oke kita dikasih informasi yang ini dan kalau menurut tension itu terbaik mungkin terbaik juga kalau gamenya masih bug dan lain-lain ya kalian harap maklum ya karena ya namanya juga game ya kan namanya juga manusia gitu pasti juga punya salah gitu enggak mungkin perfect itu enggak mungkin sih enggak mungkin sih enggak mungkin sih enggak perfect ya enggak oke kita kalah disini dan exodia juga menang lawan kita ya oke kita kalah padahal kita udah 10 kenapa kita kalah kayaknya formasi tension gak bagus sih kita balikin lagi aja oke kita roll gue sih nyari ini ya nyari naga gue ya yang gak dapet-dapet ya dari tadi oke sesinnya kita taruh belakang aja sesinnya oke disini kita subar disini oke yaudah ya seenggaknya kita nantinya juara 3 seenggaknya ya sesuatu yang tak terduga gitu bisa saja terjadi oke kita lawan exodia kalau masih masih bisa menang kayaknya sih kayaknya tapi enggak tahu terlihat aja dia punya naga cuy berat gitu dia punya naga tuh adanya aja enggak mati-mati oke betul lagi si babi kampret oke kita menang oke bintang 1 buah masih lumayan ini ya lumayan banyak ya tapi gue udah punya banyak bintang 3 juga sih tapi yang gak worth lah ya kalau masih bintang 1 toh yang bintang 3 gue cuma cuma druid semua gitu bintang 3 nya kan gampang kalau druid telap lagi kalau main beast udah pasti harus bintang 3 kalau gak bintang 3 yaudah mati loh ayo pangeran draka 2 ultimate oke kita lawan CR ya tadi kita kalah lawan CR tapi sekarang kayaknya menang sih terjadi lawan kita tadi kita menang tapi kayaknya kita sekarang kalah sih oh dia kudanya udah bintang 3 dia punya kuda bintang 3 dan ini sih kalah sih ini dan CR masih menang juga oh kita kalah oke 2 kalah sama bersiker oke kita ada sesin help tapi gue gak punya duit yaudahlah ya menang kalah yaudah disini gitu aja kayaknya kuda kita tarasin dulu aja oke wah agak sedikit pesimis ya kayaknya ini yaudahlah ya tapi kan udah jura 3 ya seenggaknya ya kan tuh plusnya udah lumayan jura 3 itu juga udah berapa 40 ya jangan gak salah jura 3 itu plusnya juga lumayan itu evergreen kita gak dapet tempat oke berarti gue yang salah ngatur formasi oke nanti gue ini gue benar ya kalau masih hidup kalau udah mati kalau udah mati yaudah oke kita masih bisa ini ya kayaknya masih bisa survive sih ini cuman naganya itu naganya itu kurang ajar itu naganya kurang ajar banget oke kita masih oke kita masih survive kita masih hidup dan ini 3-3 nya menang semua ini gimana 3-3 nya menang semua kalau terlalu lama nanti gue yang mati cuy jangan terlalu lama cuy jadi gue yang mati kita kasih space buat evergreen ya biar dia nanti bisa langsung maju oke dan udah gak ada yang bisa di startin ya kalau menangnya ini kalah ya ini ini udah full combo sih full banget ini udah ya mungkin ini kumpul versi gue sendiri ya ya mungkin kalau kalian ada pembubbies yang lebih bagus bisa di share ini kalau ini versi gue sendiri kalau ada yang salah-salah ya maaf gue ini bingung kasih hitam attack ke siapa itu kasih ke pangeran aja kali ya kalau gue kasih ke kodok itu kodoknya itu nanti nge-attack enggak sih juga kita kasih ke kodok aja lah kita kasih kodok aja full hitam attack kodok kita kodok kita-kodok kita belakangin dikit takutnya nanti crash ya oh dia ada bersiker disitu ternyata manjel lah oke oke kita mati kayaknya tapi belum tau juga oh dia pake human dia pake human bro dia pake human ini masalahnya tuh bersikernya ya sebenernya kalau yang lain tuh gak ada masalah gue cuman bersikernya aja yang sedikit repot ngebunuhnya gimana itu sedangkan pri-pri kita udah mati semua dan dia pake oh dia karena racun oke dia terbunuh exor dia terbunuh udah kita tinggal lawan ini aja junior aja kita one on one ya kayaknya menang gue sih gue masih ada asasi ini elf soalnya oke menang gue oke gue gak tau mau pindang tiga in siapa beneran gak tau gue tampilnya bura aja terbunuh aja terbunuh kita pindah oke terbunuh kita pindah oke langsung serigala kita pindah oke kayaknya udah segitu aja deh pangeran kita kasih belakang oke kata kita kasih sini oh bangke dia ngincar kata gua dia ngetang-ngetang yang full item tuh kata gua yang diincar kata gua dia kurang ajar nih pinter dia pinter oke tapi e selamat menikmati